Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Nah teman-teman Kali ini yang akan kita bahas Mengenai KPK Yang kemarin ini mendapat sorotan Terutama dari Dua lembaga negara yang pertama dari Komnas HAM yang kemarin Sudah menemukan terkait Pelanggaran hak asasi Manusia ada 11 Hal yang dikritisi oleh Komnas HAM Dan ini kemarin sudah disampaikan Di publik terkait pelanggaran dari Pelaksanaan tes Wawasan kebangsaan Nah teman-teman selain dari Komnas HAM yang pertama Itu malah ombudsman RI Teman-teman Itu telah menyampaikan Hasil temuan Terkait laporan dari Pegawai KPK Yang tidak lolos seleksi Tes wawasan kebangsaan Ada dugaan Malah administrasi Yang dilakukan oleh Penyelenggara TWK Terutama ke KPKnya Teman-teman Ada malah administrasi Yang perlu koreksi Perlu korektif Terkait hasil dari Tes wawasan kebangsaan itu Dan itu sudah disampaikan oleh Ombudsman RI Tetapi tanggapan dari KPK Justru Ini adalah Mengatakan kemarin Bahwa KPK itu Independen KPK itu tidak Tunduk Patuh pada lembaga lain Karena sifatnya Independen Jadi seakan-akan Ini mengindahkan Temuan dari Ombudsman RI Nah apa yang terjadi Teman-teman Ombudsman RI Akan mengancam Kalau KPK Tidak melakukan Korektif Terkait temuan Ombudsman RI Bahwa pelaksanaan TWK Itu adalah Malah administrasi Dan Pia Ombudsman RI Memberikan waktu Sampai tanggal 21 Agustus 2021 Kalau tidak Melakukan Korektif Tidak melakukan Koreksi Diantaranya adalah Mengangkat 75 pegawai KPK Yang tidak lolos TWK itu Supaya diangkat kembali Menjadi Pegawai KPK Dan statusnya ASN Nah Kalau sampai tanggal 21 Agustus Ini tidak Dintak lanjuti Maka Ombudsman RI Akan melangkah Lebih lanjut Yaitu Melaporkan Masalah ini Secara tertulis Kepada Presiden RI Kemudian Yang kedua Kepada DPR Itu Langkah Yang akan Dilakukan oleh Ombudsman RI Jadi ini Bentuk Tekanan Kepada KPK Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Baca Beritanya Kita ambil Berita teman-teman Dari JPNN.com Tak digubris KPK Ombudsman Ancam Seret Presiden Jokowi Kedalam Polemik TWK Ombudsman Republik Indonesia Atau ORI Memberikan Peringatan Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Yang sampai Jauh ini Tidak Mengindahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Atau LAHP Terkait Polemik Tes Bawasan Kebangsaan Atau TWK Ini Ombudsman Memberikan Peringatan Kepada KPK Terkait Temuan Maladministrasi Masalah TWK Ombudsman Mengancam Akan Menyerahkan Rekomendasi Kepada Presiden Jokowi Kalau Sampai 21 Agustus 2021 Tidak Menjalani Tindakan Korektif Kami Maju Ke Tahap Akhir Yaitu Rekomendasi Kata Komisioner Ombudsman RI Robert NAND Jaweng Saat Dikonfirmasi Rabu 18 Agustus 2021 Wow Ini Ombudsman RI Sangat Berani Teman-teman Mengancam KPK Kalau Tidak Melakukan Korektif Maka Rekomendasi Berikutnya Akan Disampaikan Kepada Jokowi Dan DPR Ombudsman Akan Mengirimkan Rekomendasi Kepada Presiden Jokowi Selaku Pimpinan Tertinggi Lembaga Negara Dan DPR RI Sebab Dalam Temuan Ombudsman RI Pelaksanaan TWK Dinilai Terjadi Maladministrasi Di sisi lain Ombudsman RI Menghormati Keberatan Atas LHHP LAHP Yang disampaikan oleh KPK Dan juga Badan Kebegawaian Negara BKN Tentu Ombudsman Terbuka Juga Untuk Melihat Itu Ucap Robert Robert Tak Memungkiri Elah AHP Ombudsman RI Terkait Polemik TWK Tidak Berbeda Jauh Seperti Yang Disampaikan Oleh Komnas HAM Terlebih Komnas HAM Telah Menyatakan TWK Alih Status Pegawai KPK Melanggar HAM Ini Cukup Jelas Teman-teman Komnas HAM Sudah Menyatakan Terkait TWK Itu Melanggar HAM Yang Kedua Temuan Dari Ombudsman Bahwa Pelaksanaan TWK Mal Administrasi Jadi Kurang Apa Dua Lembaga Sudah Melakukan Temuan-temuan Masing-masing Baik Ombudsman Maupun Komnas HAM Tetapi Sampai Jauh Ini KPK Pimpinan KPK Tidak Begitu Merespon Terkait Temuan Itu Maka Ini Perlu Tindakan Yang Lebih Lanjut Terutama Ombudsman Kalau Tidak Dilakukan Korektif Maka Semestinya Harus Memberikan Rekomendasi Kepada Presiden Dan DPR Kami Ombudsman Melihat Dari Sisi Administrasi Tetapi Komnas HAM Melihat Dari Sisi HAM Kata Rupet Sebelumnya KPK Menyatakan Tetap Pada Pendidiannya Untuk Tidak Mengikuti Tindakan Korektif Yang Disarankan Ombudsman RI Dalam Asesmen TWK Lembaga Antiraswah Telah Menyerahkan Surat Keberatan Kepada Ombudsman Ini Adalah Satu Tindakan Yang Diambil Oleh KPK Yaitu Melakukan Surat Balik Yaitu Melakukan Keberatan Atas Temuan Dari Ombudsman Maka Kalau Seperti Ini Maka Tidak Ada Cara Lain Kecuali Memberikan Rekomendasi Kepada Presiden Dan Kepada DPR Nah Setelah Itu Saya Pikir Lebih Adilnya Diuji Di Pengadilan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Itulah Yang Akan Menjadi Titik Akhir Terkait Polemik TWK Tes Wawasan Kebangsaan Karena Semua Itu Perlu Diuji Apakah Temuan Komnas HAM Ini Punya Dasar Hukum Yang Kuat Apakah Temuan Dari Ombudsman RI Atau Ori Itu Juga Punya Kekuatan Hukum Yang Kuat Terkait Temuan Itu Maka Semua Itu Memang Harus Diuji Di Pengadilan Jadi Harus Ada Konsekuensinya Teman Teman Terkait TWK Itu Karena Temuan Dari Komnas HAM Cukup Meyakinkan Ada Sebelas Temuan Yang Itu Dianggap Melanggar Hak Asasi Manusia Keberatan Tersebut Merupakan Bagian Dari Mekanisme Sah Yang Diatur Dalam Undang KPK Menyatakan Ombudsman Tidak Menghormati Kewenangan Lembaganya Dalam Pelaksanaan TWK Diatur Bahwa Dalam Hal Tersebut Keberatan Dari Terlapor Atau Pelapor Terlaporan Akhir Hasil Pemeriksaan LHAP Maka Keberatan Disampaikan Kepada Ketua Ombudsman RI Ujar Wakil Ketua KPK Nur Gufron Beberapa Waktu Yang Lalu Pimpinan KPK Berlatar Belakang Akademisi Itu Mengklaim Pelaksanaan TWK Sudah Sesuai Aturan Yang Pernyataan Yang Disampaikan Oleh KPK Tapi Kalau Kita Melihat Apa Yang Dilakukan KPK Kalau Itu Benar Kenapa Tidak Memberikan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Kepada 75 Begai KPK Yang Dinyatakan Tidak Lulus TWK Itu Karena Keinginan Dari 75 Begai KPK Yang Tidak Lulus Itu Ingin Hasilnya Seperti Apa Dinyatakan Tidak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Apa Yang Menyebabkan Mereka Tidak Lulus Itu Itu Yang Mereka Ingin Tau Sampai Sampai Pimpinan KPK Menyatakan Mereka Mereka Yang Tidak Lulus Itu Tidak Bisa Dibina Lagi Ini Sesuatu Yang Menyakitkan Bawa Begai KPK Karena Apapun Alasannya Mereka Sudah Berjuang Mereka Sudah Mengabdi Cukup Lama Di KPK Dari Periode Ke Periode Mereka Sudah Teruji Dalam Membongkar Praktik Korupsi Novel Baswedan Penyidik Senor KPK Bahkan Ini Mendapat Satu Musibah Yang Cukup Berat Yaitu Disiram Air Keras Di Matanya Itu Adalah Bagian Dari Perjuangan Pak Novel Baswedan Dalam Menjaga Integritas Sebagai Pimpinan Atau Begawai Di KPK Seperti Itu Pengorbanan Dari Pak Novel Baswedan Belum Lagi Mereka Mereka Yang Berjuang Selama Ini Membongkar Keduk Korupsi Bagi Mereka Yang Melakukan Tindakan Seperti Itu Itu Adalah Bagian Dari Perjuangan Pengabdian Mereka Tapi Akhirnya Mereka Ini Dipecat Pertanggal 1 November Itu Rencana Teman Teman Pertanggal 1 November Mereka Dipecat Karena Tidak Olos Tes Pawasan Kebangsaan Padahal Kalau Kita Lihat Pernyataan Sebelumnya Dari Mahkamah Kuitusi Bahwa Peralian Dari Pegawai KPK Menjadi ASN Jangan Sampai Merugikan Pegawai KPK Itu Kemarin Disampaikan Oleh Mahkamah Kuitusi Dan Kemarin Juga Disampaikan Oleh Presiden Jokowi Bahwa Tidak Lulus Reksi TWK Tidak Lulus TWK Itu Tidak Serta Merta Mereka Diberhentikan Dari KPK Artinya Masih Ada Cara Lain Agar Mereka Tetap Menjadi Pegawai Di KPK Dan Mengabdi Lembaga Anti Rasuah Tersebut Jadi Ini Sudah Cukup Jelas Apa Yang Disampaikan Oleh MK Artinya Ini Adalah Satu Hal Yang Harus Dipertimbangkan Kemudian Presiden Jokowi Juga Sudah Mengatakan Seperti Itu Artinya Tidak Tidak Lulus TWK Bukan Serta Merta Ini Diberhentikan Dari KPK Artinya Masih Ada Peluang Mereka Untuk Bekerja Di KPK Kemudian Temuan Dari Komnas HAM Ini Menyatakan Bahwa Ada Sebelas Pelanggaran HAM Terkait Pelaksanaan TWK Kemudian Belum Lagi Ombudsman RI Yang Menyatakan Pelaksanaan TWK Itu Mal Administrasi Lalu Pertanyaannya Adalah Kurang Apalagi Sampai Hari Ini KPK Tidak Melakukan Koreksi Terkait Pelaksanaan TWK Kurang Apalagi Ini Lembaga-lembaga Presiden Dan MK Sudah Menyatakan Seperti Itu Kurang Apalagi Kemudian Kalau Kita Lihat Backgroundnya Mereka-mereka Yang Tidak Lulus TWK Itu Adalah Mereka Yang Menangani Kasus Besar Korupsi Membongkar Kasus Besar Korupsi Ini Malah Tidak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Makanya Hal ini Perlu Diuji Di Pengadilan Menurut saya Yang Kedua Alternatifnya Adalah Supaya Dilakukan Uji TWK Secara Terbuka Jadi Mereka Yang Menguji Siapa Biar Itu Live Streaming Disaksikan Oleh Masyarakat Indonesia Yang Mana Yang Akhirnya Ditemukan Yang Menyebabkan Mereka Tidak Olas Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Biar Masyarakat Yang Menilai Apakah Jawaban Mereka Itu Salah Atau Seperti Apa Yang Menyebabkan Mereka Tidak Olas Reksi TWK Jadi Perlu Transparansi Kalau Begini Jadi Saya Mendukung Apa Yang Disampaikan Oleh Komnas Sam Apa Yang Disampaikan Ombuds Menari Apa Yang Disampaikan Oleh Mahkamah Kuntusi Apa Yang Disampaikan Oleh Presiden Jokowi Yang Semua Menguatkan Terkait Mereka Yang Tidak Los Reksi Itu Tetap Masuk Menjadi ASN Dan Masuk Menjadi Pegawai Di KPK Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir